Terima kasih. Bapak kami mohon kekuatan pertolongan, karena Engkau sudah memberikan kami satu wujud yang tidak mungkin manusia bisa mengenal Engkau, mengenal Allah yang Esa di dalam seluruh keberadaannya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat dan mengenal Tuhan yang sejati itu, yang tak terjangkau, yang bukan manusia, bukan dari daging, yang merupakan adalah roh di dalam seluruh kekudusan, kemahatauan, dan kemahadiran. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Engkau rela untuk merendahkan dan mengosongkan dirimu melalui pribadi yang kedua, anakmu yang tunggal Tuhan kami, Yesus. Kami bisa melihat Allah yang dapat kami lihat, kami sentuh, kami imani, dan juga di dalam seluruh kemanusianya kami bisa mengenal Tuhan dengan secara utuh, secara penuh. Dan disitulah kami mendapatkan pintu masuk di dalam Kristus yang adalah jalan kebenaran, dan dia adalah pintu kepada hadiratmu, dan memasuki akan hubungan yang baru di dalam kuasa roh Tuhan. Kami dilahir barukan, kami diciptakan ulang. Sehingga tidak ada satu orang yang mampu mengenal Tuhan tanpa kelahiran baru. Kami bersyukur Tuhan jika kami akan menjadi hamba-hambamu, pengajar-pengajar, jadi juga orang-orang yang kami nyampaikan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa mencernanya dan bisa menerimanya dengan iman dan dengan menghayatinya, serta menikmati dalam ketaatan dengan pertolongan rohmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan melihat di dalam satu pelajaran yang agak khusus ini. Ini sebenarnya satu perdebatan yang muncul pada abad ketiga dan mulai keempat itu. Karena banyak pertentangan-pertentangan yang tidak percaya kepada keilahian Kristus. Yang mulai dari Arianus, Bapak dari segala ajaran yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan hanya manusia. Itu adalah Arianus. Dan juga masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang menyatakan Yesus itu hanya dipakai. Hanya diberikan semacam kesementaraan. Jadi Allah menjadi manusia itu, itu sementara dia tetap Allah. Nah itu yang disebut sebagai aliran monofisit. Jadi ini banyak aliran-aliran yang muncul di dalam gereja awal. Pada abad pertama sampai abad ketiga puncaknya abad keempat. Dan disitu akhirnya ada konsili, dinamakan konsili Kalsedon. Nah pengajaran ini menjadi booming sekarang, menjadi tren kesesatannya, penyelewangannya itu setelah banyak pendeta di Indonesia. Itu mengajarkan beberapa pengajaran yang menyimpang tentang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Allah yang lebih rendah dari Allah. Jadi bukan Allah yang sejati, Allah yang esah. Dia adalah Allah yang kedua. Atau Allah yang lebih rendah. Atau lebih direndahkan lagi, Allah yang diciptakan oleh Allah. Nah itu sesuatu yang nggak mungkin sebenarnya. Tapi banyak kalangan yang akhirnya mulai dari saksi Hova, yang anak cucu dari Aryanisme, itu tidak percaya dan mereka mendirikan aliran, mendirikan gereja sendiri. Dan di Bandung ada gerejanya, di jalan otom itu. Dan lumayan besar gerejanya dan pengikutnya sekarang sudah lebih dari ratusan 700 atau mendekat 1000 katanya. Dan itu banyak orang-orang Kristen yang kecewa dan masuk ke dalam gereja yang sesat ini, gereja saksi Hova ini. Dan sebenarnya itu tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu adalah gereja yang sesat, seperti aliran-aliran sesat di dalam agama lain yang tidak boleh memakai aliran sebut Kristen. Jadi itu agama kepercayaan sebenarnya. Nah itu yang ada. Nah di dalam memahami dui natur, saya pakai bahasa kita, bahasa sang sekertai. Bahasa Jawa yang terbiasa dengan kita pakai. Itu ada istilah dui natur. Dui itu artinya dua yang satu. Jadi dui. Naturnya itu menjadi dui natur. Atau naturnya itu dual. Dual ya, dari bahasa Latin atau bahasa Inggris itu dual. Dual itu double. Double naturnya itu dua. Jadi dui itu artinya bahwa satu pribadi, tapi memiliki dua natur. Yaitu Yesus Kristus itu. Nah dua natur ini muncul di dalam waktu Yesus menjadi manusia. Dan lahir berada di dalam rahim Maria. Disebut sebagai inkarnasi. Arti inkarnasi adalah enkarnal. Jadi karnal itu dalam tubuh. Karnal ya. Jadi in atau en itu masuk di dalam tubuh jasmania, daging. Karnal itu daging. Nah kemudian kita percaya bahwa apakah Tuhan Yesus yang berinkarnasi itu, itu secara menjadi manusia atau bisa dilihat sebagai manusia itu, apakah hanya ada setelah dia lahir, setelah dia itu menjadi bayi, dan kemudian dilahirkan, nah itu baru ada Yesus yang bisa dilihat oleh manusia. Jawabannya adalah sebelum Kristus lahir menjadi manusia, dia pernah menampakkan diri yang disebut sebagai pra-inkarnasi. Jadi pre-incarnate of Christ. Nah dimanakah pra-inkarnasi ini itu di dalam pemahaman yang sangat jelas dalam perjanjian lama, adalah teofani, penampakan Allah kepada manusia. Jadi semua penampakan Allah kepada manusia dalam bentuk apapun, itu adalah wujud dari kehadiran lambang-lambang simbol daripada Kristus. Jadi kalau kita lihat, semak belukar yang menyala. Dan kemudian kita melihat ada tiga orang yang mendatangi Abraham. Nah tiga orang mendatangi Abraham itu salah satunya adalah malaikat Yahweh. Dan kemudian berbicara kepada Abraham sendiri. Berbicara dua mata, itu dua pasang mata. Nah itu, kemudian bagaimana malaikat Yahweh ini bertemu dengan beberapa orang yang ada dalam Alkitab, beberapa kejadian termasuk Yaakob. Yaakob itu bergumul dengan Allah, bergumul dengan malaikat Allah itu, dan dia menyembah malaikat itu, dan dia minta berkat. Nah yang bisa memberkati, yang boleh disembah, itu adalah Allah. Dan itu bisa dipegang, bisa digeluti, bisa, ya setelahnya itu bergulat gitu kan. Pergumulannya Yaakob itu bergulat dengan malaikat Allah. Jadi malaikat Allah ini siapa? Itu adalah prainkarnasi Kristus. Jadi kita memakai inkarnasi juga. Tapi itu pra, artinya belum berwujud manusia seutuhnya, tapi manusia bisa mengenal dan bisa mengetahui bahwa itu adalah malaikat Allah. Dan itu adalah Allah sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang bisa dipeluk manusia, bisa dipegang manusia, bisa bergulat dengan manusia. Dan itu kejadian-kejadian yang sangat khusus. Sangat khusus. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sejarah penebusan. Dan tidak sembarangan. Tidak setiap ketemu orang, itu hanya menggenapi dan hanya hal-hal yang penting yang berkaitan dengan bagaimana Allah memberikan janji dan akan mengenapinya, memberikan nubuatnya. Dan disitulah malaikat Allah itu hadir. Atau di dalam satu peperangan yang besar dan seluruh bangsa Esar nggak bisa melawan bangsa kanaan. Bangsa yang badannya raksasa yang besar-besar, bisa sampai 4 meter, mungkin lebih 4 meter, karena dari data itu yang ada, ada yang raksasanya itu bisa sampai 4 kali manusia tingginya. Tengkoraknya juga ditemukan tengkorak manusia yang besar sekali. Hampir mungkin 5 kali kepala kita. Yang besar sekali, volume-nya. Nah, kalau seperti itu berarti badannya pun dia akan lebih besar. Yang sebagian lebih besar. Karena itu ditemukan tengkorak-tengkorak raksasa yang sangat besar, termasuk kaki dan semuanya. Tapi itu nggak utuh ya. Yang nggak utuh jadi bagian-bagian itu. Nah, dari pengajaran ini, kita akan melihat ada muncul secara kultur, budaya, dan konteks yang ada pada saat itu, bahwa Yesus yang diberitakan oleh orang-orang Kristen, oleh para rasul itu, itu sulit diterima oleh seluruh yang ada, pengajaran-pengajaran filsafat yang ada, dan kemudian filsafat yang ada pada saat itu yang menguasainya adalah disebut sebagai filsafat gnotisism. Atau gnotisism. Jadi G-nya itu nggak dibaca. G-N. Gnotisism. Nah, kalau orang Indonesia membacanya enak gnotisism. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris itu gnotisism. G-nya nggak terbaca. Nah, gnotisism ini atau gnotisism ini, itu adalah aliran yang mempercayai perbedaan natur antara tubuh dengan roh. Dan tidak bisa bercampur. Nah, nanti saya akan jelaskan ini, waktu saya menjelaskan tentang dui natur itu sambil berjalan. Pengaruh dari filsafat pemikiran gnotisism ini, yang dualisme ini, itu mempengaruhi seluruh jemaat, sehingga jemaat-jemaat yang berada di dalam pengertian yang bukan monoteisme, mereka sulit menerima dari orang-orang Yunani, Yahudi yang Yunani itu, dan juga orang-orang bangsa-bangsa lain, itu sulit menerima Yesus yang adalah alat dan juga manusia. Mereka nggak mungkin bisa terima. Kekuatan pikiran mereka sudah ditentuk, dan sudah ada pemikiran yang sudah mendasar menjadi dualisme. Dari sejak dia nenek moyang mereka itu, itu dualisme bahwa tubuh itu rusak, tubuh itu jahat, tubuh itu buruk. Jadi semua berkaitan dengan tubuh, keinginan tubuh itu bagi orang-orang yang punya pengetahuan yang sangat tinggi, di dalam filsafat itu, mereka tahu bahwa tubuh itu penjara manusia, dan kita harus keluar dari tubuh. Jadi tubuh itu dianggap sesuatu yang jelek. Tubuh kita ini, jasmani, kedagingan kita. Yang bagus itu apa? Yang bersifat roh, pengetahuan, hikmat, filsafat, sofia, lokos. Itu adalah hal yang bersifat dewa, ilahi. Mereka lebih berpikir hal seperti ini, dan akhirnya kita tahu bahwa pengaruh dari filsafat Yunani itu mempengaruhi hampir semua lini pemikiran orang-orang modern sekarang. Mulai dari pemerintahan, mulai dari pengetahuan tentang alam, mulai dari Plato Aristoteles, Sokrates dan semuanya, itu semuanya mempengaruhi. Dan di dalam gereja juga, dalam perjalanan sejarah gereja, gereja tidak terlepas dari pengaruh tentang konsep-konsep pengetahuan filsafat Yunani. Jadi sepanjang sejarah itu banyak sekali. Kalau kita belajar sejarah gereja dengan teliti, dan yang menariknya adalah bukan kita belajar gerejanya, tapi kita belajar pertentangan-pertentangan yang ada, itu sangat menarik sekali. Kalau kita suka sejarah gereja. Saya dulu enggak, enggak senang sejarah. Tapi setelah masuk dan di dalam pengajaran itu, saya baru tahu pentingnya kita mengenal sejarah gereja. Kalau dulu saya pikir sejarah, sejarah kemerdekaan gitu kan. Bukan. Ini sejarah pemikiran Kristen, pemikiran gereja, termasuk sejarah teologi. Jadi kalau saya pernah baca satu buku, Historical of Christian Thought. Jadi pemikiran-pemikiran Kristen yang awal dalam sejarahnya. Jadi mulai dari Akustinus, kemudian Atanasius, kenapa tadi perkumulan, wah itu bagus sekali. Dan saya baca itu berkali-kali, dan kemudian sampai kepada apa 17, mendekati, mulai turunnya reformasi, dan kemudian timbulnya kaum puritan itu, dan kemudian kaum puritan dipakai Tuhan dan mendirikan negara Eropa, negara Amerika. Itu hampir semua orang puritan. Jadi Eropa dan Amerika itu lahirnya itu dari orang-orang yang disebut sebagai pada reformasi pada saat itu yang ada mulai bergejolak dan meledak itu pada saat di Jerman. Di Gutenberg. Dan kita tahu bahwa di situ Martin Luther yang pertama kali melawan akan kebijakan Roma Katolik. Paus di situ. Nah itu sejarahnya. Jadi panjang sekali ini. Dan itu semua bentuknya, bentuknya, aliran sesat, aliran menyeleng, hampir sama. Hampir sama. Dan dikenalnya sama, gejalanya sama, dan hampir semuanya, hampir semuanya, itu menabrak. Menabrak dua hal penting. Jadi yang pertama adalah kepercayaan di dalam firman Tuhan. Sola Scriptura. Dan yang kedua, yang berpuncak dari yang ditentang mereka adalah keberadaan Allah, khususnya adalah di dalam Kristus. Bukan Allah yang seperti mereka pikirkan. Tapi Allah yang mewujudkan diri di dalam daging. Jadi Allah yang roh itu, yang tak terbatas itu, yang tidak terjangkau itu, kemudian menjadi manusia yang bisa dilihat, bisa dikepukin, bisa dicampukin, bisa diludahi, bisa ditempeleng, bisa dihina-hina. Nah mereka nggak bisa terima natur ini. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati dewa yang tertinggi itu, dewa yang luar biasa itu. Atau kalau di dalam agama timur, Allah yang disebut sebagai aliran tawhid. Jadi tidak bercampur. Allah itu Allah, bukan manusia. Nah itu namanya ilmu tawhid di dalam agama Islam. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau sudah seperti itu, kita menjelaskan Yesus adalah Allah, mereka nggak akan bisa terima. Kita jelaskan dengan cara apapun. Bahkan orang Kristen pun yang tidak mau belajar, banyak juga yang tidak mau terima. Dalam arti apa? Bukan dalam arti secara imannya, bukan arti imannya, tetapi dalam arti secara prakteknya, dalam arti secara sehari-harinya, kita menjadi orang-orang yang mungkin tidak sadar bahwa kita merendahkan pengertian keilahian Kristus atau terlalu meninggikan kemanusiaannya. Jadi karena kemanusiaannya, wah ini nggak bisa Allah seperti ini. Allah kok mati? Allah kok bisa dibunuh? Allah ya Allah. Allah itu Allah nggak bisa disentuh manusia. Allah itu yang menghukum manusia, Allah yang menghajar manusia, membindah kesan manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang mengambil kehidupan. Jadi Allah ini adalah Allah yang nggak bisa mati. Nah di situ. Nah ini penting sekali ya. Kenapa? Karena ini pemikiran-pemikiran yang akan membawa kita kepada natur Kristus yang ada dua natur itu. Dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sempurna, Allah yang istilahnya itu sejati, Allah yang 100%. Nah istilah bahasa teknis matematika itu, bahasa sains itu adalah 100% Allah. Walaupun ada 200%, 300%. Itu agak sedikit susah kita jelasin. Tapi kalau sempurna, ya nggak ada sempurna yang level keberapa. Nggak ada sempurna-sempurna. Lebih baik kita memakai ala yang sesungguhnya, ala yang benar-benar ala, ala yang sempurna. Ala seutunya. Nah itu lebih baik kita pakai. Seperti itu. Kalau pakai 100% itu, rada direndahkan dalam arti 100%. Tapi pengakuan Chalcedon itu tidak memakai persen. Tapi memakai sungguh-sungguh ala, sungguh-sungguh manusia. Sesungguhnya. Nah itu kan benar-benar. Nah itu pakai bahasa Alkitab. Bahasa istilah-istilah yang ada di Alkitab. Oke, kita membaca di dalam Filipi Pasal yang kedua. Filipi Pasal yang kedua. Kita lihat ini. Filipi Pasal yang kedua, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi ini adalah satu apa? Satu pengenalan kita bahwa kita itu sekarang sudah bukan lagi manusia yang lama. Bukan lagi manusia yang seperti dunia. Manusia daging. Nah kita dibawa oleh Paulus pengertian dalam hidupmu yang sekarang ini, yang bersama ini. Menaruh pikiran dan menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah apa itu rahasianya? Perasaan pikiran di dalam Kristus Yesus? Apa nilai-nilainya itu? Nah Paulus menjelaskan apa itu yang harus kita miliki. Nilainya itu apa? Nah di sini, perhatikan. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Allah yang sejati, Allah yang satu-satunya, Bapak yang kekal itu adalah Yesus. Karena Allah itu Esa, Allah itu Tunggal. Jadi kita nggak bingung sekarang. Yesus itu Allah? Iya. Dia Allah siapa? Yahweh. Allah yang Esa yang disebut oleh bangsa Israel, disebut oleh orang-orang yang lain percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang aku adalah aku itu. Dan dia adalah Allah yang betul-betul Allah sama dengan Bapak. Dia adalah Allah. Bapak Allah, anak Allah, roh kudus juga Allah. Di situ. Kalau Allah kok beda? Nah, beda di dalam keberadaan apanya? Keberadaan keilahiannya sama. Dan mereka semua sama. Bapak, anak, dan roh kudus. Maha kudusnya, maha taunya, maha kuasanya. Nah, dalam sifat naturnya, naturnya, kodratnya, atributnya dalam bahasa Inggris, attributes gitu ya. Naturnya, sifatnya, Yesus dan Bapak itu Allah yang Esa. Karena Allahnya satu. Bukan satu-satu person ya. Bukan. Allahnya satu artinya apa? Allahnya satu di dalam satu kesatuan. Allah yang tidak terpisahkan. Jadi, Bapak, anak, dan roh kudus. Roh kudus itu Allah yang Esa, dia Yahweh. Roh Yahweh, disebut gitu lah. Atau roh kurios. Fenumah kurios. Atau disebut sebagai anak Allah. The son of God. The son of me. Dan the father. Nah, selalu ada ho father. Atau ho pater. Kenapa ada ho father? Tuhan Yesus menyebut selalu Bapak itu bukan Bapak sebagai subyek yang secara umum. Tapi dia memakai Bapak yang aku tahu, yang aku kenal, yang sudah aku kenal sejak kekekalan. Maka ditambahkan di situ, pater itu adalah ho pater. Nah, kita sudah jelaskan ini ya. Kita sudah mengenal ini. Jadi, ego, emi, saya adalah, dan Bapak dan aku, esmen, kita, yang aku adalah plural, di dalam aku itu ada Bapak. Jadi, ego, emi, emi itu menjadi esmen. Menjadi kita. Saya dan Bapak. Bapak dan aku. Kita. Jadi ini hubungan yang tidak terlepas. Jadi subyeknya dua, tetapi predikatnya satu. Di dalam bahasa Ibrani juga sama. Jadi kalau kita sebut kita adalah, kan bahasa Inggrisnya we are. Gitu kan. Tapi Allah enggak? We is. Nah, ini sudah saya jelaskan. Is itu adalah being. Ya, masih ingat kan? What is is. What is is. Is is is. Yang ada adalah yang ada. Nah, itu adalah Allah. Kalau yang lainnya, apa is itu? Diterangkan bisa. Tapi Allah enggak bisa diterangkan, kecuali Allah sendiri. Jadi, siapakah Allah? Allah adalah Allah. Allah. Aku adalah aku. Jadi siapa yang menjelaskan Allah? Ya, Allah sendiri. Bagaimana saya tahu Allah? Ya, Allah yang memberitakan pada saya. Itu being. Jadi we is. Bapak dan aku is. Is itu apa? Satu tunggal. Jadi bukan are. Di dalam bahasa Ibrani, kita menciptakan itu. Mari kita menciptakan segampar. Itu memakai predikannya itu bukan are, tapi dia tunggal. Semua yang berkaitan dengan Bapak Anak Elohim itu selalu tunggal. Ya, ini luar biasanya. Nah, orang Yahudi itu sampai sekarang enggak bisa ngerti ini. Yang betul-betul yang tertutup ya. Tapi yang bertobat, yang mengenal Yesus. Wah, mereka sangat bersyukur. Di sini. Dan dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi bukan ya kayaknya gitu. Mirip-mirip. Bukan. Dalam rupa Allah itu artinya, ya Allah itulah dia sendiri. Dalam rupa Allah. Dikatakan, dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam Allah yang benar-benar Allah itu. Keberadaan Allah. Yang bisa dikenal itu. Yang dikatakan di sini, di dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan. Nah, keluar istilah kesetaraan. Ini kalau kita selidiki, bagus sekali. Apa arti kesetaraan itu kan? Nah, arti kesetaraan adalah tidak lebih besar, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tidak lebih kuasa, tidak tambah rendah. Enggak. Jadi, kesetaraan. Artinya bahwa Allah dan anak itu sama. Setara. Jadi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, istilah dipertahankan inilah yang menjadi masalah. Yang harus dipertahankan. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan kalimat, Bapak lebih besar dari aku. Artinya apa? Dia sedang merendahkan diri, menganggap, tidak mengaku kesetaraannya. Bapak lebih besar dari aku. Aku tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Dan itu semua adalah menyatakan bagaimana Yesus taat sebagai manusia, taat kepada Bapaknya, mengutus. Dan itu semua adalah di dalam pengertian apa? Pengertian dia berjalan, melakukan kehendak dan kemauan Bapak. Dan ada patas-patasnya, dia adalah manusia sejati. Dan tidak boleh lewat itu. Dia bukan tanda petik. Dia waktu menjadi manusia. Dia tidak manusia ilahi, dalam arti manusia itu ilahi ya satu. Enggak. Tidak bercampur. Nah, ini yang sulit sekali. Sehingga banyak orang waktu mengenal Kristus Yesus itu, dan waktu mereka mengenal manusianya, dan dia juga Allah, maka tidak ada jalan keluar dalam pikiran budaya manusia. Kepercayaan apapun yang bisa menyatukan ini. Pengertian ini. Yang bisa menjelaskan. Nah, Pak, siapa yang bisa menjelaskan natur Kristus yang beda itu, yang ada dua itu. Dia ilahi, dia manusiawi. Siapa yang bisa menjelaskan misteri ini? Jadi kita ada batas-batas, dan kita tidak bisa melampaui batas-batas yang sudah ada dalam firman Tuhan. Misteri tentang natur Kristus ini. Satu pribadi, ada dua natur. Nah, setelah kita hanya tahu di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu secara khususnya, hanya Tuhan Yesus yang menjelaskan. Dan setelah itu baru rasu-rasu menjelaskan. Tetapi, pokok penjelasan dua natur Kristus itu, siapa yang bisa menjelaskan? Yesus sendiri. Jadi, siapa yang mampu memahaminya, pengertian-pengertian dan menjelaskan pada kita? Hanya Yesus sendiri. Dan dari Yesus lah, kita mendapatkan sumber keunikannya, dan sumber daripada kekasan dia, dan siapakah dirinya? Dia seringkali menyebut anak Allah. Dan dia mengatakan anak manusia. Anak Allah, anak manusia. Anak Allah, anak manusia. Dan anak Allah dan anak manusia ini adalah satu kesatuan. Di dalam keilahiannya, di dalam kemanusiannya. Tetapi tidak bercampur. Tidak bercampur. Nanti kita akan pelajari secara detail tentang pengakuan iman. Ini ada di dalam istilahnya. Coba saya beritahu. Nah, ini istilahnya. Perhatikan baik-baik. Ini istilah dari Chalcedon. Saya ambil secara utuh. Empat dasar pelarangan pemikiran dua natur atau dua kodrat Kristus. Yang adalah manusia dan Allah. Manusia sejati dan Allah sejati. Manusia sesungguhnya, sungguh-sungguh manusia. Dan Allah sesungguhnya, sungguh-sungguh Allah. Yang pertama, dua natur ini tidak bercampur aduk. Masing-masing mempertahankan posisi sendiri dan tidak kita campurkan. Manusia Kristus menyatakan tidak tahu. Berarti dia itu tahu enggak sebenarnya tentang akhir zaman? Dia pasti tahu. Kenapa pasti tahu? Kan dia Allah. Nah, setelah waktu kita ngomong, oh kan dia Allah, berarti kita sedang melihat bahwa dia adalah ilahi. Betul dia ilahi, dia tahu segala satu. Karena dia maha tahu. Tetapi, kemanusianya, natur kemanusianya, dia betul-betul tidak tahu. Kenapa? Karena dia merendahkan, mengosongkan, dan tidak memakai kestaraannya. Dia taat. Lupa, kalau dia enggak tahu, dia balik kan dengan tubuhnya. Kan dia balik pasti dengan tubuhnya. Kan pasti tahu. Kalau kita diberitahu seperti itu, dan dengan argumen seperti itu, jadi, apakah Yesus itu betul-betul enggak tahu dalam manusianya? Iya, pada saat dia ngomong seperti itu. Pada saat dia bermisi seperti itu. Dan tidak ada yang melarang. Kalau waktu Yesus menerima tubuh yang baru, dan dia kemudian bangkit dengan tubuh yang sempurna itu, maka Tuhan Yesus tidak ada perkataan lagi, aku enggak tahu. Kenapa? Karena dia sudah taat. Dia sudah taat. Kenapa dia sudah taat? Karena dia sudah melakukan apa yang dikendaki oleh Bapak. Dan setelah itu, dia hanya menunggu perintah Bapak. Jadi, bagaimana Yesus tahu secara manusia dia akan turun? Dia taunya, dia serahkan kepada Bapak yang perintahkan pada dia. Nah, ini manusianya. Dia tidak tahu, dia hanya tahu karena Bapaknya perintah dia. Bapaknya mengutus dia. Bapaknya ngomong seperti ini. Dia ngomong seperti ini. Nah, kalau Bapak yang ngatakan, jangan beritahukan. Ya, dia enggak beritahukan. Sampai kapan? Ya, sampai Bapak beritahukan. Kapan Bapak beritahukan pada anak? Pada saat dia disutus untuk datang ke dunia ini. Dan itu kapan? Itu urusan Bapak dan anak. Jadi, kita lihat bahwa tidak boleh mencampur adukan. Loh, kan dia Allah. Jadi, kan dia tahu. Betul. Dia mahatau secara ilahi dia tahu. Tahu. Tetapi secara manusia dia tidak tahu. Waduh, kok bisa seperti itu? Sampai kan kita enggak ngerti. Ya, memang enggak ngerti. Terus bagaimana kita ngerti? Enggak bisa ngerti. Kenapa enggak bisa ngerti? Itu namanya misteri. Yang tahu siapa? Yang tahu pergumulan itu ya Yesus sendiri. Bukan kita. Jadi, kita jangan melampaui batas. Kemudian kita menentukan bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus begini, begini. Dan dia itu harusnya dicampur gitu ya. Dan keilahian Yesus itu juga mempengaruhi kemanusianya. Dan dia kemudian manusianya itu dikalahkan oleh ilahinya. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Dia menjadi manusia dengan taat. Dan dia punya batas-batas sebagai manusia. Sebagai manusia. Ada yang berhenti kedagingannya. Dan ada kedagingannya yang sempurna, yang masih berjalan. Nah, saya beri contoh. Tuhan Yesus itu manusia enggak waktu dia memiliki tubuh yang baru? Manusia. Contohnya apa? Dia waktu menemui murid-muridnya, waktu di pantai, dia meminta makan. Dia meminta makan. Dan murid-muridnya kasih makanan. Kasih ikan. Apakah dia kemudian enggak makan? Ya makan. Wah, kalau Tuhan Yesus makan berarti waktu makan itu ikannya itu kelihatan. Karena dia kan suci, kudus, dan jernih gitu. Jadi, waktu dimakan di tenggorokannya itu kelihatan ikannya turun. Terus ke leheria. Jadi, tubuhnya itu jadi terlihat semua. Sesuai, enggak. Dia tetap manusia. Manusia yang tanpa dosa, manusia yang sempurna. Dan itu seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang bisa jatuh dalam dosa dalam sempurna ciptakan itu. Dan waktu kita melihat Kristus, Kristus itu memiliki tubuh yang sempurna, jauh lebih sempurna dari Adam. Karena Adam bisa jatuh dalam dosa. Nah, tubuh Kristus ini tidak mungkin ada dosa dan tidak mungkin ada semua yang berkaitan dengan apakah itu perkabungan, apakah itu kesedihan. Itu sudah berhenti semuanya. Di surga itu air mata enggak ada. Jadi, Tuhan Yesus setelah naik ke surga, dia tidak membutuhkan menangis lagi. Karena memang enggak ada tangisan. Waktu dia menjadi manusia, dia menangis. Dan itu sudah sempurna. Jadi, di surga itu adanya apa? Adanya sukacita pujian dan kesenangan yang luar biasa. Jadi, tidak ada kesedihan. Kesedihan itu ada karena ada dosa. Jadi, kalau saya sedih, itu pasti ada berkaitan dengan dosa. Wah, saya kok sakit. Berkaitan dengan dosa. Kenapa sakit? Karena cuaca jelek, karena manusia ini, dan terjadi cuaca seperti enggak bisa kita lalui, dan semuanya terakhir kacau balor, dan suasana seperti ini, dan terjadilah sakit-penyakit, kematian, itu semuanya adalah dampak dari konsekuensi dosa yang menyeluruh. Kita tahu ini ya. Jadi, yang pertama apa? Kita dilarang mencampur adukan dua natur Kristus. Dilarang itu apa? Mencampur adukan. Artinya bahwa yang ilahi kemudian dijadikan manusiawi. Yang manusia dijadikan ilahi. Yang kedua, kita dilarang untuk mencerai berikan, mengacaukan, atau memisahkan. Jadi, mengacaukan itu artinya apa? Jadi, kalau dia manusia, dia mati, berarti Allah itu enggak mati. Kalau dia Allah, enggak mungkin dia mati. Karena dia Allah, manusia, dan juga Tuhan. Jadi, manusia yang mati, Tuhan yang enggak mati. Kok bisa itu? Nah, kacau. Kenapa kacau? Karena kita tidak membawa natur Kristus itu berdiri dan masing-masing itu adalah hidup dengan satu pribadi yang mengatur Yesus sendiri. Jadi, Tuhan Yesus melakukan mucijat. Kan dia manusia, enggak bisa melakukan mucijat. Orang putar tercelik. Nah, dari mana kuasa manusianya? Kuasa manusianya enggak bisa melakukan itu. Tapi, karena dia adalah Allah dan Bapaknya, dia meminta kepada Bapaknya, Bapaknya bisa kasih kuasa itu, bisa mengambil itu, dan Tuhan Yesus juga punya kuasa yang sama dengan Bapak karena dia adalah Allah. Dan seringkali Tuhan Yesus berdoa dan juga seringkali Tuhan Yesus juga berdoa dia langsung sembuhkan orang. Jadi, di sini kita melihat ada hal-hal yang memang dia menyatakan dia adalah Allah. Menghentikan badai di laut yang begitu besar. Orang mati dibangkitkan. Kan gitu kan? Jadi, ini apakah manusia yang seperti yang kita ini? Sebenarnya kita enggak bisa. jadi ada keterbatasnya. Kita tahu. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan kapan dia menampakkan kuasa keilahianya? Kapan dia menampakkan akan seluruh ketaatan sebagai manusia? Sesuai itu diatur oleh Bapak Surgawi dan dengan Tuhan Yesus. Dan kita enggak tahu secara detailnya bagaimana, ngatur bagaimana. Itu urusan Bapak dan anak. Yang disebut sebagai dalam teologi adalah economic of God. Pola pengaturan dalam diri ilahi. tata pelaksana, tata aturan, tata rencana semuanya. Dan semuanya itu dilakukan oleh Bapak dan anak dan mereka taat satu sama lain. Mereka tidak pernah tidak serasi satu kehendak, satu tujuan, satu pikiran, dan satu jalan. Dan semuanya itu sama. Di sini. Jadi tidak mengacaukan. Apalagi kita memisahkan. Oh berarti kalau dia manusia, ya dia betul-betul enggak tahu karena dia manusia. Jadi kita enggak mau tahu soal alanya. Jadi Yesus bukan ala karena dia enggak tahu. Kalau enggak tahu itu bukan ala. Kalau mahat tahu itu ala. Nah, sudah kita kemudian memisahkan dua sifat ini dan kemudian bukannya memisahkan. Dan apa ini? Kita mempertentangkan. Kalau manusia mati, ala enggak mati. nah ini jadi bukan manusia saja. Bukan ala. Nah, kalau saya gambarkan saya gambarkan seperti ini. Ini enggak sempurna gambarnya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi, dua natur yang hitam itu manusia yang transparan itu adalah ilahi. Ya, ini cuma simbol ya. Dan dua natur kita akui. Dan kemudian kita ingin mempunyai pikiran dua natur itu setengah-setengah. Jadi, setengah manusia sejati setengah terus manusia yang ilahi setengah. Jadi, Yesus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ala. Tapi dalam dirinya itu terbagi menjadi dua. Nah, ini bukan kepercayaan kita. Bukan iman Kristen. Kenapa? Karena bukan setengah-setengah sebagian dia ilahi, sebagian dia manusia. Dia seutunya manusia, dia seutunya ilahi. Dia seutunya ala. Atau salah satunya dikalahkan, salah satunya dikalahkan. Kemudian, salah satunya mengalah. Yang tadi itu kan. Jadi, salah satunya mengalah untuk apa? Ya, kita tahu bahwa yang kuat siapa ini? Oh, sekarang dia ilahi. Wah, sekarang dia menjadi ala. Kemudian, oh, dia manusia. Dia sekarang menjadi manusia. Pribadinya berapa? Satu. Naturnya berapa? Ganti-ganti. Naturnya bergantian. Oh, dia pakai ini. Dia pakai ini. Maka, keluarlah. Keluar apa? Keluarlah pengajaran doketisme. Sampai menjelaskan tentang ala teritunggal. Dan juga duinatur Kristus. Itu memakai topeng. Jadi, Yesus memakai peran. Jadi, kalau kita mau bersandiwara, peranmu apa? Oh, antagonis. Peranmu apa? Oh, yang protagonis. Peranmu apa? Pemeran utama. Oh, pemperan pembantu. Nah, sebagai suami. Kemudian, sebagai bos. sebagai seorang dianggota parlemen. Seorang bisnis. Dan kemudian, dia juga bisa menjadi seorang yang di dalam pemerintahan, di dalam pekerjaan menteri. Jadi, dia satu pribadi, tapi dia bisa memakai keilahian, bisa memakai kemanusiaan. Dia sesuka-suka dia. Sampai, ini bukan konsep dari Tuhan Yesus yang dijelaskan Alkitab. Jadi, kita harus hati-hati. Atau kita terjebak di dalam apa? Kita menciptakan Yesus yang baru. Apa Yesus baru? Sesudah Yesus yang baru itu adalah Yesus yang dia adalah manusia. Dia kemudian diangkat oleh Bapak. Namanya adopsionisme. Inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Nah, dia diangkat oleh Bapak menjadi anaknya Bapak. Dan setelah selesai tugasnya, dia dilepaskan lagi. Dia menjadi manusia. Jadi, kemudian timbul, timbul apa? Timbul doktrin Kristus yang duinatur itu. Itu menjadi bias. Bias. Dan kemudian gereja berkumpul. Berkumpul apa? Di kota Chalcedon. Di kota Chalcedon 451 itu. Tahun 451, para Bapak gereja berkumpul, dan terjadi pertentangan, terjadi kerumitan, kebingungan, maka Bapak-Bapak gereja berkumpul, dan mereka kemudian memformulakan. Apa formulanya? Tentang, Yesus adalah manusia seutunya, sempurna, sesungguhnya. Dan, dia adalah Allah sesungguhnya, seutunya, sebenar-benarnya. Kalau kita pakai bahasa matematis, dia 100% Allah, dia 100% manusia. dan bagaimana hubungannya, maka Consili Chalcedon, memberikan kepada kita, apa? Nah, surat ini, rumusannya. Jadi yang pertama, dua natur itu, tidak bercampur aduk. Tidak saling mengacaukan, tidak saling mencerai berikan, memisahkan, dan tidak terbagi-bagi, atau membagi-bagi. Oh, ini bagian Tuhan Yesus di sini, dia melakukannya, dia menjadi manusia. Nah, yang menjadi masalah di dalam Consili Chalcedon, dan juga di dalam pemikiran orang Kristen yang kebingungan, adalah, ini bukan soal dua naturnya, soal pribadinya. Jadi kalau pribadinya itu menjadi dua pribadi, Allah teritunggal, langsung gugur. Jadi bukan teritunggal. Bukan teri, tapi menjadi empat. Menjadi empat. Jadi empat, menjadi lima nanti kan. Kalau ada lagi, menjadi lima. Jadi bukan teritunggal, pancatunggal. Bukan teritunggal, atau trinity, atau forniti, atau vifniti. Nah, surah di sini, waktu kita mempunyai satu teori-teori, dan kemudian kita pelajari teori-teori itu, dan mengatakan bahwa, oh, berarti Yesus itu benar-benar Allah, pribadinya Allah? Iya. Dan dia benar-benar manusia, pribadinya manusia. Jadi ada dua pribadi. Nah, surah itu kemudian merusak seluruh tatanan yang ada, pengakuan iman di dalam teritunggal. Jadi, pribadi ini tidak mungkin menjadi dua pribadi. Bisa ngerti ini ya? Tidak mungkin menjadi dua pribadi. Jadi di dalam satu pribadi ini, memiliki dua natur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa alat teritunggal ada tiga pribadi. Kalau Yesus ditambah satu pribadi, atau roh kudus ditambah satu pribadi, maka bukan teritunggal, tapi bisa menjadi empat tunggal, menjadi lima tunggal, bisa menjadi tujuh tunggal. Sabta tunggal. Nah, surah itu tidak ada di dalam Alkitab. Kita yang tahu bahwa yang maha kuasa, maha tahu semua adalah Bapak, anak, dan roh kudusan. Tidak ada pribadi yang lain. Maka kita percaya adanya alat teritunggal. Jadi, pengaruh daripada doktrin kristologi akhirnya berdampak kepada teritunggal. Jadi, teritunggal sudah dibuat pengakuan iman Nisia. Bapak, pencipta, yang menyelamatkan penerbangan, roh kudus, kemudian, terus akhir zaman. Dan itu sudah jelas. Waktu mempermasalahkan tentang natur kristus, dan kemudian muncul ide bahwa Yesus itu dua pribadi, karena mereka kebingungan, yaudah dibagi dua saja. Pribadi Yesus yang Allah dan pribadi Yesus yang manusia yang menyatu. Dua pribadi, dua natur, ya satu. Artinya, satu kesatuan, kehendak. Dan dimasukkan ke dalam alat teritunggal. Sudah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pribadinya dua. Waktu dimasukkan, nggak bisa. Nah, aliran-aliran ini disebut sebagai aliran adopsionisme, terus kemudian yutikisme, dan aliran-aliran yang banyak yang lain. Ya termasuk doketisme. Dan bisa memperbanyak menjadi politeisme di dalam agama Kristen. Karena nanti roh kudus juga ada tujuh roh. Berarti pribadinya tujuh. Di dalam kitab hayu kan tujuh roh ala. Berarti roh itu bukan satu, pribadinya tujuh. Jadi, kacau balon nanti teritunggal ini. Jadi bisa roh kudus punya tujuh pribadi, ada sembilan pribadi, anak punya pribadi dua, dan kemudian bapak juga bisa punya pribadi yang lain. Jadi ini hancur semuanya. Jadi, mengapa gereja berkumpul dalam iman Khalsedon? Karena itu akan merusak seluruh pengertian dan juga menghancurkan jalan keselamatan. Maka gereja-gereja berkumpul dan memberitahukan empat larangan ini. Larangan kita berpikir membatasi di sini. Jadi nanti kalau kita berdebat, kalau Yesus ala, kenapa dia nggak tahu? Karena dia ala. Setelah perhatian baik-baik, Yesus mengatakan itu adalah dia bermisi dan dia melakukan ganda Bapak di dalam kemanusiaannya. Bukan di dalam keilahiannya. Karena keilahiannya dia kekal. Bersama dengan Bapak. Dia mahat tahu. Dia tahu ke semuanya. Jadi, kalau kita berpikir, berpikir, kita nanti akan belajar lebih detail. Kalau kita berpikir tentang tadi itu, tentang bahwa Yesus adalah manusia. Manusia tidak bisa mahat tahu, pasti dia nggak tahu. Ya normal manusia nggak tahu. Kalau ala nggak tahu, nggak bisa, nggak normal. Karena ala nggak tahu. Bagaimana yang tahu jadi nggak tahu. Yang berubah menjadi berubah. Yang nggak pernah lelah menjadi lelah. Yang nggak pernah mati menjadi mati. Sudah ini pertentangan yang hebat sekali. Dan kemudian nggak mungkin dimengerti oleh kita yang bukan Yesus. Kita kan bukan Yesus. Kita bukan ala. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita nggak bisa ngerti itu. Kita hanya bisa menerima dan orang yang percaya hal ini, orang yang mengakui hal ini, engkau mendapat hidup yang kekal. Kalau kamu nggak percaya ini, Yesus adalah ala penyelamatmu dan dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, ala di atas segala ala. Dan dia adalah manusia yang menjamin kita dan menempatkan seluruh hidupnya, tubuhnya, manusianya, menanggung dosa dan menjadi dosa karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Kamu nggak percaya ini, kamu nggak bisa masuk kerajaan ala dan kamu nggak bisa masuk dalam surga. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kamu menolak Yesus adalah bukan manusia, dia bukan ala. Ini berkaitan dengan keselamatan. Berkaitan dengan keselamatan kita. Kalau kamu menolak Yesus itu hanya manusia dan dia hanya ala atau kita membuat sesuatu teori yang baru, formula. Dia manusia betul, dia ala. Tapi pribadinya dua pribadi setelah sama. Kita nggak masuk dalam kerajaan ala. Jadi lebih baik gimana Pak? Lebih baik kamu menjadi orang yang polos. Emak-emak yang di gereja, encim-encim yang di gereja. Nggak mikir tilogia seperti kita. Dia percaya, Yesus penebusku, dia alaku, dia juru selamatku, dia mati bagi saya, dia manusia yang bangkit bagi saya, dia masuk surga. Kamu yang yang terlalu pinter, yang juga pinteri, memikirkan itu, kemudian nggak bisa terima. Pusing saya. Yang tidak bisa mati, jadi mati. Yang tidak terbatas, jadi terbatas. Yang nggak pernah lelah, menjadi lelah. Nggak pernah haus, jadi haus. Tuhan itu pencipta. Kok sekarang, tanda petik, kok rasanya menjadi lebih rendah dari mereka, lebih rendah dari para semua, dan dia menjadi manusia. Ini bagaimana ini? Ala yang maha perkasa, sekarang menjadi ala, nggak bisa apa-apa. Menjadi bayi, yang dituntun, yang ditopang dengan manusia. Itu pencipta semesta alam. Di dalam Yohanes pasal 1, dan kejadian pasal 1, dan seterusnya, firman itu yang menjadikan salah satu. Tanpa firman, tidak ada ciptaan semuanya. Jadi siapa yang melaksanakan penciptaan? Sang pencipta itu siapa? Adalah Logos, firman ala, Yesus sendiri. Jadi Yesus menciptakan semuanya, dia sekarang yang mencipta, mengadakan semuanya. Dia ditopang hidupnya, dia pipis pun, harus dipipisin mamanya. Dia ngeyek pun, harus dinyenyekin mamanya. Dia makan pun, disuapin mamanya. Bayangkan, coba kita bayangkan, ala yang tidak butuh apapun, maha besar, maha segalanya, terus disuapin oleh manusia, bernama Maria. Ayo, setelah itu alamu. Nah, kalau kita tidak bisa melihat ini, saya kalau merendungkan ini, saya itu kadang-kadang merinding sekali. Kenapa merinding? Semegah itukah, dan se, apa ya, mengagumkan, menakjubkan, bayangkan, Maria itu nyusui Tuhan. Nyusui loh, setelah. Tuhan, nyusui ke mamanya, ke Maria. Ya kan, nyusui itu kan berarti, ya dia itu tidak mungkin hidup, kalau tidak saya susui. Maria yang diciptakan ala, Maria yang diadakan ala, dia adalah ciptaan ala. Sekarang nyusui ala, coba. Jadi kita, waktu berpikir seperti itu, kita merancukan apa? Merancukan, Yesus yang ala, dan dia manusia. Kita mencampur adukkan ini. Bisa ngerti maksud saya? Jadi manusia Yesus itu, perlu susu. Iya. Perlu dibimbing. Iya. Perlu dia beri jalan. Perlu ditopang, waktu dia belajar berjalan, dia membaca, dia bisa melakukan lafal-lafal yang kurang sempurna. Setelah itu bukan dosa. Tapi dia menjadi manusia seutuhnya. Dan kita tidak boleh, waktu dia menjadi manusia seutuhnya, lu diakan ala. Apain dia belajar berjalan. Setelah-setelah mempercapur adukan ini. Itu satu iman, yang membawa kita takjub kagum. ala yang seperti ini, kok mau ya seperti ini? Sesudah jangan mempercampur adukan ini. Maka seringkali kalau saya memakai dan meruntukkan iman orang-orang, apalagi orang-orang telok-telok yang ngesok gitu kan. Kalau ngomong-ngomong, saya beritahu. Coba jelasin. Yesus itu ala enggak? Alah. Ala bisa mati enggak? Enggak bisa. Terus saya tanya, Yesus itu manusia enggak? Manusia. Manusia bisa mati enggak? Mati. Yesus manusia enggak? Yesus bisa mati enggak? Mati. Terus saya tanya, tadi kamu ngomong ala. Yesus ala enggak? Ala. Ala bisa mati enggak? Enggak bisa mati. Kenapa Yesus bisa mati sekarang? Nah, saya berusaha apa? Saya sedang mencampur adukan keilainan Kristus dengan kemanusiaan Kristus dengan apa? Dengan pertanyaan saya. Dan saya jebak hamba Tuhan itu, ahli teologi itu. Akhirnya dia enggak bisa jawab. Dia menjadi aliran sesat. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak bisa menerima kedua keberadaan yang tidak bercampur. Dan di sini sulitnya apa? Banyak hamba Tuhan pendeta-pendetanya mengajar karena dia enggak mudeng. Dia enggak ngerti. Dia tidak bisa memisahkan itu. Dan ada misteri yang tidak bisa kita mengerti. Ada batasan. Dan kita tidak bisa tembus pengertian ini. Kita hanya dengan iman taat. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tahu. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Yang mampu merasakan itu. Kita manusia enggak bisa ngajari Tuhan Yesus. Apalagi mendefinisikan tentang Oh Yesus itu manusia. Yesus itu ala. Kita ini siapa? Nah di sini saya itu banyak keberatan dengan apa? Dengan beberapa diskusi di dalam Youtube, di dalam banyak gitu ya. Termasuk sekarang mulai TikTok gitu kan. Wah itu banyak yang ngawur. Kenapa ngawur? Karena mempercampur adukan itu membagi-bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu butuh susu, butuh kemudian makanan, dia lapar, dia nangis, dia kesakitan, dia kemudian bisa kayak orang itu kelelahan seperti itu. Jadi setelah, jangan dicampur adukan dan kemudian kita berpikir, loh dia kan ala. Dia kan ilahi. Ilahi kan enggak bisa capek. Ilahi itu kan sumber tenaga semua. Kehidupan di dalam dirinya. Dan enggak pernah habis-habisnya. Iya betul. Karena ilahi. Dan kamu campurkan ilahi di dalam kemanusiaan Kristus. Setelah kemudian kita berperang sendiri. Dan kemudian mencampur adukan dan kemudian molting gitu ya. Seperti kita apa ya, mixer gitu kan. Wah, setelah enggak akan bisa. Kenapa? Di situ akhirnya terjadi lahirlah aliran-aliran yang menyesatkan. Dari mana? Karena ketidakmampuan kita berpikir dan kita cari jalan keluar, kemudian kita berteori, membuat teori-teori yang baru. Nah, itu semua sesat. Kenapa? Karena kita mengilahkan manusia Kristus dan memanusiakan ilah Kristus. Padahal Yesus adalah dia manusia, dia adalah Allah. Dan tidak ada percampuran di antaranya. Aduh, kok saya baru dengar Pak ya? Kok saya rada bingung? Jangankan kamu? Saya bingung bukan cuma satu-dua hari. Saya hampir tiga tahun bingung. Gimana ini penyelesaiannya? Saya ingin mencari penyelesaian. Terus saya membaca buku-buku gitu kan. Baik itu monofisit, kemudian arianisme. Kenapa sih kok bisa dia punya pengertian ini? Semua dipelajari. Pelajari kan? Dan akhirnya tujuannya kemana kita? Sudara, waktu kita buntu semuanya, kita kan berpikir mencari jalan keluar. Nah, waktu mencari jalan keluar, akhirnya kita menjadi orang yang masuk dalam penyelewan kesesatan dan heretics. Kenapa? Karena kamu mencari jalan keluar yang tidak ada jalan keluar. Bagaimana kesatuan Kristus di dalam kemanusiaan dan keilahannya tidak bercampur. Bersatu kok nggak bercampur. Sudara, itulah sirikas daripada keunikan Kristus yang memiliki satu pribadi dan dua natur. Nggak bisa bercampur. Apa yang bisa bersatu, tapi nggak bercampur. Ya hanya Tuhan Yesus. Dan ini yang harus kita tahu. Jadi kita harus tahu. Kita berpikir ya. Jadi, bayangkan equality. Tuhan Yesus mengatakan equalitas kan. Kesetaraan. Kesederajatan. Jadi aku dan Bapak itu satu. Tapi waktu aku menjalankan misi Bapak, aku menjadi manusia, bukan berarti aku itu rendah sekarang. Alaku turun. Bukan. Aku tetap Allah. Dan aku menjadi manusia. Betul-betul manusia. Yang mengangkut dosa semuanya. Dan di dalam kemanusiaan inilah, aku membawa jalan dan kamu bisa bertemu dengan Bapak di dalam manusiaku. Jadi tanpa kemanusiaan Kristus, tanpa baik Allah yang baru di dalam Kristus, tubuhnya dihancurkan itu. Sudara, tidak ada jalan menuju keselamatan hidup. Dan itu enggak mungkin. Oke, kita melihat penjelasan tentang apa itu natur. Nah, perhatikan ya. Apa itu natur? Natur adalah, perhatikan baik, sifat keunikan kodrat. Nah, ini sudah saya jelaskan. Hakikat esensi daripada Allah. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, sudah kita harus menaruh presa posisi. Karena ini apologetik, presa posisi. Bahwa tidak ada orang bisa mengenal tanpa pertolongan Tuhan di dalam iman dan tanpa pertolongan roh kudus mengerti dua natur Kristus. Ini dipegang. Karena kita berapologisnya dengan presa posisi. Semua yang tidak bisa menerima ini berarti tidak mendapatkan iman dari roh kudus untuk bisa menerima ini. Dan itu semua ada anugerah. Enggak bisa kita cari-cari kita paksa-paksa roh kudus. Saya dulu gitu. Jadi, selama hampir dua tahun lebih, dua tahun setengah, saya berdoa pada Tuhan, minta tolong. Ini gimana caranya? Banyak perkara-perkara dalam teologi ya. Saya itu yang buntu awalnya. Prestasi nasi, free will itu apa, dan kemudian bagaimana Allah itu bisa mengerjakan semua. Bagaimana Allah bisa ada yang baik itu membiarkan yang jahat, yang penjahat, yang biadab itu kok bisa menjadi pemimpin dan semuanya. Itu berputar-putar. Tapi lama-lama, waktu kita mendapatkan anugerah Tuhan dan dicelikan oleh roh kudus dan mendapatkan anugerah, semua jadi terang semua. Satu persatu dibuka. Satu dibuka, satu dibuka. Jadi waktu satu kita tahu, yang kedua kita lebih tahu. Yang ketiga kita lebih tahu. Yang keempat jauh lebih terang. Dan semuanya tidak ada yang buntu. Karena kita beriman. Jadi semua kebuntuan itu karena pikiran kita itu nabrak tembok. Dan kalau sudah nabrak tembok, kamu berpikir melampaui tembok itu, kamu jatuh dalam dosa. Saya berusaha membangun tembok baru. Membangun, mencari anak tangga supaya bisa melewati tembok itu. Dan semakin saya lewati, temboknya semakin besar di depan. Lewati lagi, tambah besar lagi. Dan tidak mungkin dilewati. Dan kelelahan akhirnya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong, kalau bisa ada orang yang bisa memberi pertolongan pada saya. Dan kemudian Tuhan baik, Tuhan memberikan pertolongan orang-orang yang kemudian saya dengarkan dan memberikan penjelasan, memberi tahu tentang buku-bukunya apa yang saya baca. Dan saya baca, dan akhirnya satu perkataan dari Profesor Samuat. Dia mengatakan apa? Sebelajar-belajar dan kamu meminta dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan sungguh-sungguh. Dan kamu terus memintanya. Dan dia mengatakan apa? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kamu nggak akan tahu. Dan tidak setiap orang dikasih oleh Tuhan. Ada patas-patasnya. Dan kita pun, semakin kita taat, semakin kita mau mencari Tuhan, kita semakin menyembah Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu semua. Jadi nggak bisa sekali waktu kamu, uh, tahu semua gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena progresif. Bahkan pewahiyuan kita yang kita terima itu, pewahiyuan progresif. Yesus datang itu, baru 4.000 tahun lebih baru datang dia. Bayangkan, Suat. Kenapa bisa lama seperti itu? Karena kebodohan manusia. Karena ketololan kita. Karena kedunguan kita. Karena keras kepala kita. Karena kita itu susah dibentuk. Karena dosa yang sudah menutupi kita semuanya. Maka Tuhan itu memperlihatkan, bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Dan dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun ke puluhan tahun, ratusan tahun ke ratusan tahun, sampai ribuan tahun ke ribuan tahun, dari turunan satu, kedua, ketiga, sampai puluhan turunan, sampai ratusan turunan, sampai ribuan turunan. Baru Tuhan bukakan. Yesus datang. Kok lama tehing gitu? Kenapa lama sekali? Kok nggak langsung aja Tuhan? Adam jatuh dalam dosa, Yesus datang. Selesai kan? Selesai kan? Itu kan kita minteri Tuhan. Tuhan ingin menyatakan, aku ini Tuhan yang setia, memegang janjiku. Dari mana Allah tahu? Bahwa dia bisa memegang janjinya. Tuhan pamerkan itu semua. Ya dia berkomitmen terhadap dirinya. Coba, waktu bangsa-satunya jatuh dalam dosa. Musa, kemudian bangsa ini jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan Musa? Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi? Oh Tuhan, ingatlah perjanjianmu. Dan waktu Tuhan menerima mereka, menerima kita sebagai orang berdosa, menerima. Tuhan mengatakan apa? Aku menerima kamu bukan karena dosamu, karena perjanjianku dengan Abraham. Karena janjiku, bukan karena dosamu. Jadi yang menentukan siapa, yang memulai siapa? Semua dari Tuhan sendiri. Jadi kita tahu tentang sifat duinatur Kristus, manusia dan ala sejati itu, setelah kita harus tahu bahwa sumbernya dari siapa? Sumbernya pengetahuan dari Yesus sendiri. Bukan kita cari-cari, gimana caranya bisa menyatukan ini, gimana caranya supaya ini bercampur gitu, itu kemudian bisa ala ilahi ya manusia, dan bisa saling tukar-menukar seperti itu. Setelah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu berada dalam dirinya dan di dalam posisinya masing-masing, dan bersatu, tapi tidak bercampur, tidak saling tindi-menindi, tidak saling membagi, dan tidak saling mencerai-berikan. Dan itu peringatan oleh bapak-bapak gereja, itu bahaya bagi kamu melanggar, itu terjadi bahaya. Maka saya, kalau berbicara tentang Kristus dalam dua naturnya itu, saya paling senang berada dalam apa? Dalam posisi seperti orang-orang yang dalam ajaran sesat. Untuk apa? Untuk menguji orang ini tahu nggak? Dan untuk mengerti apakah orang ini mendapatkan anugerah tuan nggak? Kalau nggak, ngotot aja dia. Kenapa ngotot? Karena pikirannya nggak sampai. Terus dia memakai pikiran baru. Oh, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Dan dia terus menerobos. Nah, seperti saya dulu ngalami, bagaimana menerobos pengetahuan yang buntu itu? Wah, cari jalan keluar gimana? Mikir ini bagaimana? Membaca buku. Cocok nggak? Cocok logi. Wah, ini rasanya bagus ini. Waktu dihantamkan. Wah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gagal di sini. Salah di sini. Lemah di sini. Waduh, semua. Nggak ada yang sempurna. Akhirnya saya menemukan. Nah, seperti yang di belakang ini. Ini kan cover buku saya. Seluruh pohon keselamatan yang dalam Kristus. Dan dalam-dalamnya itu kan semua kejadian-kejadian di seluruh muka bumi sepanjang sejarah. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan kita kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh kita betul-betul mohon pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Setelah sampai lama dan bertahun-tahun mungkin berpuluh-puluh tahun baru kita mendapatkan satu kunci bahwa di dalam Kristus lah dia menjadi kekuatan dan sumber dari seluruh pengetahuan Allah. Pengetahuan tentang manusia. Pengetahuan tentang segala pengetahuan di dalam dia. Segala hikmat di atas segala hikmat adalah dalam diri dia. Segala nubuat di atas segala nubuat itu di dalam dia dan dikenap oleh dia. Maka di situ saya mendapatkan satu kunci mengerti. Kemudian terbuka semuanya. Termasuk tentang dua natur Kristus. Jadi siapa yang bisa menjawab? Ya Yesus sendiri. Kita membaca bagaimana Tuhan Yesus. Oh dia lelah? Ya dia betul-betul manusia. Oh dia bisa mencelikan orang buta? Dia betul-betul manusia. Bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sendiri. Membangkitkan orang mati. Mengatur semesta alam begitu besar. Mengatur angin semuanya. Mengatur bagaimana jatuhnya bintang-bintang dan meteor menghantam Sodom Gomorrah. Sudah itu Tuhan semua yang atur. Bagaimana semua itu bisa diatur oleh Yesus untuk mengucapkan diam bangkitlah sembulah angkatlah di lamu. Itu keilahian dia. Kok bisa diatur Pak? Ya nggak tahu yang bisa Tuhan Yesus. Dan kita hanya bisa mengakui dia adalah Allah sejati dia sungguh-sungguh Allah dan dia adalah manusia yang sejati. Dan itu hanya. Terus kalau kita melihat loh kok dia kemudian bisa dikepung? Kok dia kemudian menyerahkan dirinya? Terus kemudian dipukuli seperti itu. Coba dia pakai keilahianya dong. Kita persis seperti Iblis. Kenapa? Jikalau anak Allah kamu akan dilindungi oleh Allah bahkan malaikat-malaikat melindungi kamu. Dan tidak ada satu malaikat yang tidak akan menopang kamu. Mereka siap semua untuk apa? Untuk menjagai kamu anak Allah. Dan itu betul-betul dan Iblis tahu bagaimana perintah dari Bapak untuk menjagai anaknya menopang. Dia tahu. Tetapi Yesus tetap sebagai manusia. yang tidak boleh ditolong oleh malaikat. Karena dia manusia. Jangankan ditolong malaikat. Dia merintah malaikat itu bisa. Ribuan malaikat semua malaikat diperintah turun. Gampang. Sangat gampang. Tetapi dia taat dia menjadi manusia. Maka Iblis itu mencoba untuk apa? Menembus Kristus. Dengan apa? Kamu itu bukan manusia biasa. Kamu itu ilahi. Kamu menyelamatkan orang. Coba selamatkan dirimu sendiri. Jadi keilahian dia tidak dikosongkan. Oleh Iblis apa? Pakai itu. Kamu anak Allah. Coba roti jadiin. Batu jadiin roti. Bisa. Itu kan Iblis. Kenapa? Kamu kan anak Allah. Kamu bukan anak manusia biasa. Kamu sekarang lapar. Kamu haus. Ayo. Jadikan itu semuanya. untuk kemanusiaanmu. Pakai kuasa ilahimu untuk menolong kemanusiaanmu. Dan Tuhan ingatkan apa? Menyala Iblis. Karena bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau pikirkan. Dan kita semua sama. Kita akan jadi seperti Iblis semua. Jika kita masuk dalam dui natur Kristus, kita mempercampur adukan itu seperti Iblis. Dan disinilah kita tahu kuncinya batasnya apa. kita mengerti sekarang. Jadi sifat itu keilahian dan kemanusiaan itu betul-betul berbeda. Beda. Dan tidak bercampur. Dan tidak boleh dicampurkan. Yesus sebagai manusia betul-betul dia manusia. Dia sebagai Allah betul-betul dia Allah. Dan dia satu pribadi. Iya. Bagaimana dua natur dalam satu pribadi yang tahu Tuhan Yesus. Yang mengatur Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan Yesus. Dan kita enggak bisa cawi-cawi. Seperti Presiden Jokowi. Cawi-cawi. Kita enggak bisa terlipat dan mengualki dengan Allah. Harusnya kan Yesus itu harusnya memakai kemanusiaannya. Nah kalau kita cawi-cawi dan kemudian kita menguji dan kemudian kita menghakimi Tuhan Yesus. Mengritik dan mencobai Tuhan Yesus. Kita seperti Iblis. Jikalau kamu anak Allah seperti orang-orang dibawa kawis salib. Wah kamu itu gimana? Orang farisia tertawai Tuhan Yesus. Kenapa? Hei kamu itu bisa sembuhkan orang. Sekarang ini kamu sekarat. Ini coba tolong dirimu sendiri. Betul kan? Nah kita waktu kita mengalami dalam kehidupan kita kesusahan perkumulan dan kemudian kita enggak punya uang kita ingin beli buku dan kemudian kita sama. Kita sama apa? Kita menjadikan Allah itu menjadi Buddha kita. kita ingin jalan pintas. Ayo sekarang ini tunjukkan. Tunjukkan Tuhan. Engkau Tuhan. Kan sama. Kita berdoanya sama. Kita akhirnya merendahkan keilahian itu untuk menyatakan pada kita. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku aja menderita. Aku merasakan penderitaanmu. Ya kamu juga harus menderita. Supaya apa? Supaya kamu bisa memenangkan setiap penderitaan bersama dengan aku. Wasaku sempurna dalam penderitaanmu. Dalam kelemahanmu. dalam betul-betul kamu kemudian tidak bisa apa-apa. Nah kuasaku itu sempurna di sana. Ini bukan hanya kita mengerti dui natur Kristus. Nanti dampaknya besar sekali. Dalam apa? Dalam pergumulan kita. Yesus bagaimana pergumulan dan dia tetap taat dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia murid-murid yang banyak mengagumi dia memuji-muji dia sekarang lari semuanya. Dan orang-orang yang menerima makanan lima roti dua ketul ikan terus tujuh roti terus ada apa yang empat ribu orang yang kemudian menikmati makanan dan berapa ribu orang yang lainnya. Mungkin ratusan ribu dan belum lagi yang menerima mujiat Tuhan. Dimana itu semuanya? Mereka yang mendapatkan fasilitas kemegahan berkat-berkat dari Tuhan. Waktu Yesus mati gak ada yang bela. Dan dia tahu dia harus jalanin ini sebagai anak indikasi Allah karena ketaatan inilah yang membuat diakhirnya menjadi pokok keselamatan. Dan itu dikasih ke kita. Kalau kamu taat setia bertahan sampai akhir kamu sungguh-sungguh akan aku bangkitkan diakhir sama. Jadi kita melihat di sini kalau kita betul-betul orang menerima kasih karunia Allah kita akan mengerjakan keselamatan itu bukan untuk mencari supaya selamat. merit-based usaha kebaikan menjadi base keselamatan. Bukan. Kita diselamatkan dan kita kemudian menikmati itu dan kita bersama dengan Kristus. Menikmati kehidupan dan kita bersyukur. Kenapa? Karena sudah dibereskan Kristus semuanya. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Sakit-penyakit semua yang ada kesulitan itu bekerja untuk kebaikan kita. Dari mana kita tahu? Dari Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati. Dia disiksa dan dia setia. Nah itu kekuatan kita. Contoh teladan bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya dan di dalam keilahiannya. Kita juga sama. Kita manusia baru dan bersama dengan roh kudus dan kita punya manusia lama. Ini kita berjuang kita berperan. Kita bersyukur jika kita bisa mengenal ini nanti dan sifat-sifat ilahi itu adalah sifat-sifat yang tidak bisa dibagikan. Tidak bisa dicampurkan. Jadi Tuhan Yesus memiliki sifat yang dikatakan disini adalah dasaria, hakiki. Dia menjadi manusia betul-betul manusia. Tidak ada perkecualian. Yesus tidak berdosa dan kematian tidak membusukkan dia. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Karena dia mengangkut dan menaklukkan maut. Menaklukkan kebusukan. Jadi tubuh kita kalau mati busuk Tuhan Yesus tidak mengalami kebusukan. Tuhan Yesus tidak mengalami kebusukan. Jadi naturnya sifat dasar manusia dan ilahi Kristus adalah sifat yang tidak dapat dirubah dan tidak dapat terpisahkan di dalam seluruh kehidupan yang kita tahu. Jadi ini disebut sebagai atribut ala, sifat ala yang tidak bisa dikomunikasikan. Jadi mahatau Tuhan Yesus, dia maha kuasa, itu sifatnya berdiri sendiri dan ala tidak berubah. Betul tidak berubah. Nah Tuhan Yesus sebagai manusia, dia lapar, dia kemudian berpikir, dia mencari jalan. Ini semua di dalam proses keterbatasan. Dan dia sebagai manusia rencananya bisa telat, bisa berubah. Berubah? Iya berubah. Kenapa berubah? Karena dalam kemanusiaannya. Tapi dalam keilahinya, dia tahu segala sesuatu ditetapkan oleh Bapak, dirancang, direncanakan Bapak. dan segala sesuatu yang dia terima semuanya dalam ketaatan, itu dalam seluruh kehendak Bapak. Dan dia taat. Jalani semua. Sampai mati di kawas alih. Dan ini satu ucapan syukur yang kita harus tahu. Dan kita juga harus tahu betul-betul di mana kita mengakui kemanusiaan dan kita tidak bisa kemudian meloncatkan itu menjadi label keilahiannya. jadi kita tidak bisa saling melemahkan. Jadi kalau oh ini kalau manusianya, berarti dia kan bukan Allah. Oh kalau dia Allah, berarti dia kan bukan manusia. Dia kan tidak bisa mati. Nah, seolah melemahkan dan kemudian mengunggulkan satu sama lain. Seolah itu gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena manusia dan keilahian Kristus itu satu kesatuan, tetapi tidak boleh direndahkan, diunggulkan satu sama lain. dan mereka bekerja sifat natur Kristus ini bekerja sesuai dengan gendak Bapak. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal itu dengan jelas. Bahwa aku melakukan pekerjaan itu, apa yang dikatakan Bapak aku katakan. Apa yang dikerjakan Bapak aku kerjakan. Setelah itu ukuran Tuhan Yesus. Dan kita juga sama. Kalau kita berdoa, Tuhan gak menjawab doa kita. Setelah artinya apa? Ya kita harus menerima apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam segala kelemahannya yang sangat lama. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mau tahu. Iya. Tuhan bisa tolong saya. Iya. Sadrak wesak abit neku. Disuruh nyembah. Dia tahu. Tuhan bisa tolong saya. Bisa. Minta Tuhan mau tolong kamu. Kalau enggak tak bakar kamu. Terus mereka kemudian dimasukkan ke dalam perapi. Apa yang dikatakan mereka? Kami tahu ilahi itu ilahi. Enggak bisa kami perintah. Tapi kalau dia mau bisa. Kalau kami menjadi manusia harus mati. Ya kami harus mati. Kami dibakar. Kami dibakar. Kenapa? Karena disitulah kita melihat Kristus ada di tengah-tengah mereka. Siapakah dia yang ada di tengah-tengah Sadrak mesak dan ilahi-Neku ditunggu perapian itu. Kemanusiaan Kristus. Ini rahasianya yang luar biasa. Dan ini enggak akan bisa ditebus kalau kita tidak mengakui natur Kristus manusianya dan ilahinya. Kita enggak bisa menembus priinkarnasi Kristus waktu dia hadir bersama-sama dengan Sadrak mesak Abed-Neku dan dia memakai tubuh tanda petik inkarnasinya yang belum dilahirkan. Tapi dia sudah bisa menyatakan kemanusiaannya itu. Dan ini satu misteri yang tidak terbatas juga. Berada di tengah-tengah. Untuk apa berada di tengah-tengah? Untuk membuat mereka rambut yang tidak terbakar dan tidak binasa. Sampai kemudian Belshazzar itu gemeter luar biasa. Nebuchadnezzar takut sekali. Dan dia mengakui tidak ada ala lain selain alanya Sadrak, Mesak, dan Abed-Neku. Itu Nebuchadnezzar. Itu Belshazzar. Itu Darius yang waktu Daniel dikuasinga dan semua singa ditutup mulutnya oleh Allah oleh malekat itu. Dan bagaimana mereka lapar tahu Daniel mungkin karena kurus jadi harimaunya atau singanya kasihan. Aduh, kurus, kasihan kamu. Tidak jadi makan. Sebenarnya tidak ada perasaan seperti itu bagi singa. Dia lapar ya, sikat saja. Tetapi di antara semua itu Daniel siap kalaupun dia mati dicapit-capit oleh singa dia tahu Tuhan itu bisa menolong membangkitkan dia. Ayub juga sama. Jadi di sini kita tahu bahwa semuanya itu mengacu kepada sifat-sifat itu punya kodrat dan masing-masing itu berdiri berdiri sendiri dan diatur oleh Tuhan sendiri dan tidak bercampur, tidak membagi, tidak mencerahkan, tidak membingungkan. Dan semua begitu jelas. Itu adalah perkaitan dengan atur. Kalau pribadi bagaimana? Surah pribadi adalah mengacu pada identitas Allah secara menyeluruh. Jadi sifat itu menunjukkan kepada satu pemiliknya siapa? Yang memiliki sifat itu siapa? Di dalam dua natur ini, di dalam pikiran manusia, pikiran orang Yunani, satu natur manusia, ya pribadinya manusia. Satu natur Allah, ya naturnya Allah. Tidak bisa dua natur, kemudian satu orang. Tidak bisa. Tidak ada jalan untuk membuat satu pribadi punya dua natur. Karena orang-orang Yunani yang dualisme itu, apa arti dualisme? Jadi tidak bisa bercampur antara tubuh dengan jiwa. Tubuh jahat, jiwa itu kudus. Tubuh itu buruk, jiwa itu baik. Nah surah ini tidak bisa bercampur. Kenapa? Ini harus mati. Dan kita kemudian mati, kita hanya ada cuma nyawa kita doang. Yang disebut sebagai menjadi satu cahaya logos. Percikan logos. Dalam bahasa Yunani. Dan yang tubuh ini, itu dibinasakan. Nah, kalau kita orang Kristen, enggak. Tubuh ini ditebus oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan dan roh kita dengan tubuh kita. Itulah satu kesatuan. Tubuh dan roh kita. Sama seperti Kristus. Orang Yunani enggak bisa ini. Maka mereka enggak akan bisa mengerti tentang kebangkitan. Tidak akan bisa mengerti iman Kristen. Tidak bisa akan mengerti kenapa Yesus mati dan dia bangkit. Dia bisa mengalahkan maut. Mereka enggak bisa mengerti ini. yang bisa mengerjakan mengalahkan maut tanpa dosa adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah bisa melakukan itu semua? Ya Allah harus menjadi manusia. Jalan satu-satunya. Dan disinilah kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada pribadi yang punya dua natur dan itu satu-satunya. Dan tidak ada malaikat, tidak ada manusia. Dan itu adalah Allah yang menjadi manusia. dan minggu depan kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat sulit. Nanti saya jelaskan tentang monofisit, doketisme, mononatur, monomultinatur, campuran dua peribadian semuanya. Ini dalam sejarah gereja. Surah perhatikan. Ada pertanyaan yang nanti coba dipikirkan. Nanti setelah ini dipikirkan. Setelah kelas selesai. Pikirkan baik-baik. Pertanyaan ini. Allah Tritunggal Bapak Anak dan Ruh Kudus sebelum ada Yesus dilahirkan. Berarti mereka tidak memiliki kemanusiaan khususnya Yesus. Adakah penambahan kemanusiaan Kristus dalam diri Allah Tritunggal? Jadi anak pribadi kedua pengambil tubuh manusia berarti Allah Tritunggal itu itu tertambahkan. Ada yang ditambahkan. Berarti Allah berubah. Karena manusia Kristus ditambahkan kepada Allah Tritunggal. Nah tolong ini dipikirkan. Dan jarang buku yang membahas ini. Tapi dari semua saya jelaskan kalian pasti dapat menjelaskan. Dari semua penjelasan saya. Apa rumusnya? Ya tadi itu. Tidak bercampur dan ada bersama-sama dan pre-inkarnasi itu sudah ada sebelumnya. Tapi hati-hati kalau itu menjawab salah kamu masuk dalam ajaran sesat. Ya tolong ini dipikirkan. Nah minggu depan saya minta supaya setiap ini setiap orang itu punya nanti kan saya akan datang kesana. Itu nanti diskusi satu orang itu 10 menit menyampaikan mengapa ini terjadi seperti ini. Apakah tertambahkan atau bagaimana. Nah tolong jawaban kalian ditulis dalam satu lembar. Dan kalian cari informasi baik di internet di apapun tentang hal ini. Apakah kemanusiaan Kristus menambahkan satu bagian tambahan substansi kepada alat ritunggal. Kalau itu ditambahkan berarti alat ritunggal berubah. Kenapa? ada kemanusiaan Kristus yang baru. Nah itu tolong dijawab. Betulkah alat ritunggal berubah bertambah. Nah tanda tanya. Nah tolong itu jawab. Jadi minggu depan saya ingin mendengarkan jawaban setiap orang. Jangan saling mencontoh. Cari sendiri. Berdoa. Baik-baik. Kenapa? Karena ini kunci kamu mengenal Kristus yang sejati dan menemukan di dalam pesatuan alat ritunggal. Itu akan membukakan begitu banyak rahasia nanti di depan. Rahasia kejalanan keselamatan semua. Oke. Sampai tercukup. Saya soalnya harus ada ini ya hal yang saya kerjakan. Nanti